Pengelola obyek wisata MAKTT Hills menyayangkan kebijakan pilot projek PPKM Mikro di Desa Warimbungan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, yang mengharuskan penutupan obyek wisata selama dua pekan. Meski mendukung program pemerintah ini, namun pemilik obyek wisata ini berharap kebijakan PPKM Mikro tidak berujung pada penutupan obyek wisata. Alasannya, di masa pandemi pihak pengelola MAKTT Hills telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat kepada pengunjung untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu, sosialisasi terhadap kebijakan ini dianggap kurang. Bahkan pihak pengelola MAKTT Hills mengaku baru diberitahukan tentang penutupan obyek wisata pada dua hari sebelum PPKM Mikro diberlakukan. Nanti Pasaria, satu-dua hari sebelum penutupan sudah dikasih tahu bahwa tempat usaha harus tutup. Sedangkan sosialisasi terhadap kami untuk pemberlakuan pilot proyek Desa Warembungan belum dikasih tahu dari awal. Jadi kalau mau tutup dua minggu, kira-kira yang bisa didampaknya apa ini? Kalau untuk penutupan selama dua minggu ini akan berdampak terhadap tenaga kerja. Ia juga berharap pemerintah memberi kolonggaran bagi sektor pariwisata dalam penerapan PPKM Mikro di Desa Warembungan. Diketahui Desa Warembungan, Kecamatan Pinileng, Kabupaten Minahasa menjadi pilot proyek penerapan PPKM Mikro di Sulawesi Utara. Kebijakan ini berlaku selama dua pekan mulai 22 Februari hingga 7 Maret 2021. Yong Kelonda, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara